Hujan deras dengan intensitas tinggi di selatan Jakarta memicu kenaikan bendung Katulampapokor, Jawa Barat. Besarnya debit air kiriman pun tidak dapat dihindari hingga menyebabkan sejumlah permukiman warga sekitar bantaran Kali Ciliwung kebanjiran. Sejumlah daerah seperti Pejatan Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Setacondet dan Cililitan, Kramacati, Jakarta Timur mengalami kebanjiran. Penanganan banjir pun dilakukan jejaran pemerintah Kota Madia, Jakarta Selatan di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejatan Timur pada Minggu 7 Februari 2021. Tak hanya mengevakuasi cepat warga sebelum permukiman tergenang, kolaborasi antara suku dinas Damkar dan Penyelamatan Jakarta Selatan bersama Sundin Sosial Jakarta Selatan dilakukan. Bersama dengan penyisiran warga dengan menggunakan perahu karet, jejaran Pemkot Caksel juga mendirikan posko bencana di sejumlah titik permukiman. Dilansir oleh wartakotalef.com, PLT Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Aji saat meninjau lokasi pengungsian banjir Pejatan Timur pada Senin 8 Februari pagi mengatakan semuanya sudah ditangani. Aji mengungkap banjir memang bukan hal yang baru bagi warga Pejatan Timur. Karena itu, banyak warga yang ditemunya justru terlihat santai menanggapi banjir perdana pada tahun 2021. Bahkan, banyak warga yang merupakan pedagang di pasar minggu lebih memilih untuk tidur di pasar meski posko telah disiapkan. Warga bantaran sungai Ciliwung mengaku sudah biasa dengan hal itu. Meski begitu, Aji menambahkan, bantuan tetap disalurkan kepada warga yang terdampak. Selain kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih hingga kebutuhan bayi dan perempuan, pihaknya juga menyalurkan ratusan masker kepada warga. Nyaluran masker tersebut dilakukan bersama dengan pemberian nasib bukus yang dilakukan oleh PMI Jakarta Selatan mulai Pejatan Timur, Pasar Minggu, serta wilayah Rawajati dan pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!